Halo, selamat datang kembali di channel Halunation. Tema kita hari ini adalah Sejarah Birpletok Apakah kawan halu semua sudah tahu apa itu birpletok? Misalkan kawan halu semua belum tahu yuk kita simak video yang satu ini ya, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya kawan halu semua. Pasti ada kawan halu yang mengira bahwa birpletok adalah minuman beralkohol yang berupa bir dicampur sejumlah vodka atau basic minuman beralkohol lainnya termasuk bir. Hmm, nggak salah juga sih kalau kawan halu ada yang berpikir seperti itu, karena memang misal hana ke kafe atau bar, dan memesan birpletok umumnya yang disajikan adalah bir, vodka, dan sirup. Dan kebanyakan bar memang menamai mixologinya dengan nama basic minumannya. Tapi, kalau ngomongin tentang minuman khas Betawi yang satu ini, ini lain lagi cerita nih. Jadi, pada zaman Belanda dulu, masyarakat Betawi melihat orang-orang Belanda mengonsumsi minuman dingin dengan busa di atasnya, yang berfungsi menghangatkan tubuh. Nama minuman itu adalah bir. Maka masyarakat Betawi pun mencoba membuat versinya sendiri, dengan cara semua bahan hasil rebusan dimasukkan ke dalam bambu, ditutup, dikocok, sebelum akhirnya dituangkan ke gelas. Dari hasil pengocokan itu, ada buih yang dianggap serupa dengan busa sebagai crown pada bir. Birpletok adalah minuman khas Betawi yang dibuat dari campuran 9 bahan yang kegunaan utamanya sebagai bumbu masak, seperti jahe, serai, lada, kapulaga, daun jeruk purut, daun pandan, kayu manis, cenkeh, dan kulit kayu secang yang membuat birpletok menjadi berwarna merah. Minuman ini berkhasiat untuk memperlancar peredaran darah. Masyarakat Betawi banyak mengonsumsinya pada malam hari sebagai penghangat tubuh. Sebagian orang bilang penamaan birpletok sendiri berasal dari bunyi yang terdengar saat proses memocok bir dalam bambu. Proses tersebut menghasilkan suara kocokan yang terdengar peletok, maka lahirlah nama birpletok. Ada dua cara penyajian minuman ini yaitu disajikan secara panas atau dingin, meskipun disajikan dalam cara apapun birpletok ini sangat enak untuk kita minum dan fungsi dari birpletok ini tetap sama yaitu untuk menghangatkan tubuh. Minuman ini meskipun namanya ada kata bir di depannya namun tidak termasuk dalam kategori craft beer ya kawan halus semua. Melaikan salah satu minuman legendaris dari Betawi, apakah kawan halus semua penasaran ingin mencoba birpletok ini? Nah sekarang kawan halus semua sudah pada tau kan apa itu birpletok? Oh iya, video ini jawaban dari video kita yang sebelumnya ya, waktu Hana bahas tentang apa itu craft beer, dan misalkan kawan halus belum nonton videonya, Hana siapkan di pojok kanan atas ya. Untuk kalian semua yang suka dengan konten seperti ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel Halunasan. Sampai jumpa kembali dengan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa kembali dengan cerita menarik selanjutnya.